Inilah salah satu mobil yang paling Anda nanti dan pasti Anda ingin tahu berbagai detail kelebihan serta kekurangannya. Inilah Honda City Hatchback RS terbaru di Indonesia. Kelebihan utama dari mobil ini tentunya adalah soal desainnya. Honda City Hatchback ini dipilih untuk menggantikan Honda Jazz di Indonesia yang sudah diskontinue, memang karena desainnya yang lebih sporty dan lebih digemari di Indonesia, apalagi untuk varian RS ini. Karena Honda Jazz terbaru di Jepang bentuknya lebih ke arah imut, tapi sebenarnya juga tidak buruk. Kemudian di bagian depannya tentunya sudah menggunakan bahasa desain Honda Solid Wing dengan ada aksen hitam di bagian samping, menyambung ke bagian sampingnya lagi. Ini keren sekali, warnanya hitam gloss. Kemudian ada lampu LED, lampu utama LED, DRL juga sudah LED atau Daytime Running Lights. Kemudian lampu fog lampnya secara standar juga sudah LED. Ada di sini, agak tersendiri sedikit. Dan yang satu yang favorit saya, yang saya paling suka adalah aksen honeycomb di bagian tengah, di bawah Solid Wingnya ini. Ini ada kesan mahal, kesan mewah, sekaligus kesan sporty di sini. Ini suka, keren sekali. Kemudian ke bagian sampingnya, yang masih ditinggalkan atau masih menjadi ciri khas sebuah Honda City adalah spion dengan tangkai, tidak seperti di Honda Brio. Di sini masih dengan tangkai, kemudian karena ini varian RS, cover spionnya sudah warna hitam, kemudian juga velgnya kalau Anda lihat di sini sudah 16 inci, warna hitam dan ada antena sharp pin juga berwarna hitam. Ini menguatkan kesan sporty dari sebuah Honda City hatchback RS terbaru. Di bagian belakang yang menjadi favorit saya adalah lampu 3D dengan LED. Ini keren sekali seperti mobil premium zaman sekarang. Sayangnya satu saja, dia menyala sampai ke bagian sampingnya, tapi di bagian agak samping sini, ini tidak ikut menyala. Kan lebih keren lagi mungkin kalau ini ikut menyala. Kemudian satu hal lagi yang menjadi perhatian saya adalah soal wiper belakangnya ini. Biasanya wiper belakang sebuah mobil itu diberikan seperti penutup, karena ini adalah salah satu komponen yang paling sering dilupakan dari sebuah mobil, wiper belakang. Jadi akan lebih awet seharusnya dengan ada covernya. Di sini sayangnya belum ada cover, dia masih bentuknya tangkai dengan besi seperti di wiper depan. Mungkin salah satu alasannya karena ukuran wiper ini cukup besar, sehingga dia harus menggunakan mounting yang seperti di wiper depan untuk mengatasi kaca yang juga ukurannya lumayan besar. Di bagian atas ini spoilernya minimalis sekali. Saya suka tidak terlalu berlebihan, tapi sudah cukup keren. Kemudian ada sayap sedikit di bagian sini warna hitam, ini semuanya nyaris sempurna. Satu saja yang saya kurang suka juga adalah soal desain velgnya. Mungkin ini adalah satu hal yang subsektif, tapi Anda bisa sampaikan pendapatan di kolom komentar bagaimana menurut Anda desain velg dari Honda City Hatchback RS ini. Kalau saya pribadi, saya akan segera mengganti velg ini dengan ukuran yang lebih besar 1 inci, dengan desain yang lebih keren lagi. Dia akan langsung tampil lebih sporty pastinya. Untuk Anda masyarakat Indonesia yang sering protes sebelumnya, atau pernah protes sebelumnya, kenapa Honda Jazz saat itu malah menggunakan rem tromol? Karena di Honda City ini juga masih menggunakan rem tromol. Dan ini bukan salah satu yang perlu Anda khawatirkan, karena dengan rem tromol bukan berarti mengurangi kemampuan pengiraman dari mobil ini. Hanya soal pelepasan panasnya saja yang agak berbeda sedikit dengan versi rem disc brake. Karena ini adalah mobil yang benar-benar baru semuanya, berbeda dengan Honda Jazz, Honda City Hatchback RS menggunakan mesin baru, 1500 cc, sama kapasitasnya, tapi sudah menggunakan teknologi DOHC dan Direct Injection. Tenaganya mencapai 121 PS atau sekitar 119 horsepower atau 120 horsepower, dengan torsi 145 Nm. Ini sudah sangat cukup untuk sekedar mungkin nanti berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam. bisa di bawah 10 detik mungkin, nanti kita lihat di versi pengujian lengkap kami. Satu yang menjadi perhatian kami adalah soal tidak adanya cover untuk mesin di mobil ini. Rasanya agak terlalu berantakan untuk sebuah mobil yang mungkin nanti dihargai akan lebih dari 300 juta rupiah. Di bagian eksterior mungkin Anda akan familiar dengan beberapa bahasa desain di mobil ini. Salah satunya dengan bagian depan yang mirip Honda Civic. Kemudian juga mungkin kalau Anda lihat sepintas di bagian eksteriornya, Honda City Hatchback ini menurut saya pribadi, ini agak mirip Honda Brio yang lebih pipih, lebih lebar, mungkin lebih panjang juga, dan pastinya lebih keren. Tapi di bagian interiornya, ini benar-benar berbeda sekali, dan sekarang tampilannya benar-benar jauh lebih keren bahkan kalau dibandingkan dengan Honda Jazz sebelumnya. Saya suka sekali. Tidak hanya desain dashboardnya, tapi saya juga suka sekali bagaimana kualitas lingkar kemudinya ini jauh lebih baik dari sebelumnya, desainnya lebih keren. Saya suka sekali, saya tidak sabar untuk langsung mengemudikan mobil ini nanti saat pengujian lengkap tentunya. Dan harus Anda ingat, saya tadi sudah membahas mesinnya, mesin itu menyambungkan ke roda depan melalui transmisi CVT, seperti mobil unit yang kami lihat saat ini, atau transmisi manual 6 percepatan yang artinya akan sangat-sangat menyenangkan. Dan bisa Anda bayangkan, Honda City Hatchback RS ini bisa menjadi salah satu, mungkin nantinya akan ada One Micris City Hatchback, bukan One Micris Jazz lagi. Wah, jujur saja saya tidak sabar untuk menantikan ada One Micris untuk City Hatchback RS ini, apalagi dengan transmisi manual 6 percepatan. Sekarang kita bahas soal fiturnya, karena fitur mobil ini adalah jadi salah satu fitur yang paling lengkap di lini Honda dengan harga yang cukup terjangkau. Pertama, head unitnya. Saya sangat mengapresiasi bagaimana Honda sekarang sudah memberikan head unit yang integrated dengan mobilnya. Ini keren tampilannya, tidak ada kesan murahan lagi, sudah cukup jernih juga dan mudah dimengerti pengoperasiannya. Selain itu, head unit ini juga sudah bisa menyambungkan handphone Anda, baik Apple atau Android yang sudah bisa tersambung ke sini dengan Apple CarPlay maupun Android Auto. Ini sudah sangat baik, kemudian di bagian setirnya kalau Anda perhatikan di sini sudah ada fitur cruise control untuk varian RS ini tentunya, dan ini adalah satu-satunya varian yang masuk ke Indonesia. Untuk harganya, sayangnya kami belum diberitahu saat ini, nanti akan muncul harganya di sekitar akhir bulan Maret atau awal bulan April. Jadi kita nantikan saja, sementara harganya keluar, mari kita buat tebak-tebakan kira-kira berapa harga Honda City RS hatchback ini yang cocok. Kalau saya, mungkin akan dihargai sekitar 300 juta rupiah, tapi lebih sedikit. Itu sudah tergolong cukup mahal untuk sebuah hatchback menurut saya. Tapi bagaimana dengan Anda? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi, tidak hanya head unitnya yang keren dan setirnya juga, tapi ada juga pengoperasian AC yang tampilannya sudah kesan yang mewah, kemudian ada iluminasi atau nyala lampu ketika Anda nyalakan AC-nya, mengaturnya juga dengan knob. Saya suka sekali karena Anda tidak perlu memalingkan pandangan Anda terlalu banyak dari jalan ketika Anda mengoperasikan AC-nya. Sudah ada fitur auto-nya, berarti sudah menggunakan climate control. Arah hembusannya pun sudah bisa Anda atur dengan tampilan digital. Rasanya tidak ada yang kurang di mobil ini. Kemudian seperti biasa, kalau Anda menggunakan mobil dengan kunci keyless seperti ini, Anda bisa mengunci mobilnya dari gengak pintu, ada tombolnya, kemudian juga menyalakan mesin dengan tombol engine start-stop di sini yang tampilannya keren. Hitam gloss dengan ada campuran merah menyala-menyala, ini keren sekali. Kemudian yang menarik lagi, untuk mobil City hatchback RS ini sudah dilengkapi dengan remote engine start, seperti di Honda Civic yang dihargai lebih mahal. Ini asik sekali karena Anda pasti sering memarkirkan mobil Anda di posisi ruangan terbuka dengan langsung terekspos matahari yang sangat panas, sehingga ini akan bermanfaat untuk mengkondisikan kondisi kabin agar lebih adem ketika Anda menjemur mobil ini saat parkir. Selain itu, untuk sebuah hatchback, mobil ini punya kepraktisan yang cukup baik karena ada banyak tempat penyimpanan di sini, di bagian tengah sini. Ini ada tempat penyimpanan terbuka yang ukurannya memang tidak terlalu besar, sudah cukup, tapi untuk mungkin meletakkan handphone seperti ini, sudah cukup untuk ukuran handphone saya. Kemudian ada, di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder seperti biasa di bagian tengah dua, di bagian door trim juga dua. Kemudian ada tempat penyimpanan tertutup di bagian tengah dengan kualitas yang sudah cukup baik. Sudah cukup baik memang bukan yang terbaik, mungkin masih agak ringkih, tapi kualitas bahannya sudah cukup baik. Dan tampilannya saya suka sekali, karena walaupun di sini belum ada panel-panel soft touch di bagian dashboard, tapi tidak ada kesan murahan. Ada sedikit panel soft touch di bagian tengah sini, di balut kulit dengan jahitan asli. Keren, keren sekali. Di bagian door trimnya pun belum ada banyak soft touch, hanya di bagian tengahnya saja, tapi ini sudah cukup mengingat ini adalah mobil yang diposisikan untuk di bawah Honda Civic. Selain itu, Anda mendapatkan posisi duduk yang super menyenangkan. Posisi duduknya bisa rendah, ini adalah posisi paling rendahnya. Kemudian Anda bisa mengatur tilt dan teleskopik. Ini sangat menyenangkan sekali, bisa mengatur sesuai posisi duduk favorit Anda. Dengan postur orang Indonesia kebanyakan, ini sudah sangat akomodatif. Saya 168 cm dengan bobot 58 kg. Ruang kepala yang saya dapatkan dengan posisi paling rendah ini sudah cukup baik. Kemudian juga reach-nya juga saya bisa menjangkau lingkar kemudian dengan baik. Posisi kaki sudah sangat pas dengan ada footrest. Sudah cukup sekali. Apalagi ditambah dengan fitur-fitur lainnya, seperti fitur keselamatan. Vehicle stability control di sini sudah tersedia. Kemudian ada fitur airbag tentunya. Ada 6 buah airbag di bagian depan sampai ke bagian samping, di bagian belakang juga. Kemudian untuk fitur berkendaranya, masih ada mode e-con untuk menghemat bahan bakar. Ada satu yang menjadi perhatian saya adalah soal instrument cluster-nya. Bukan soal tampilannya yang kurang keren, tapi lebih kepada dengan harga yang mungkin akan nanti diposisikan di atas 300 juta rupiah lebih sedikit, rasanya akan lebih baik lagi kalau menggunakan instrument cluster full digital dengan tampilan yang lebih modern. Karena di sini semuanya masih analog, baik putaran mesin maupun speedometernya. Dan MID di bagian tengahnya ini masih monoprom, jadi rasanya agak kurang proper untuk mobil sekeren ini. Dengan dimensi yang sedikit lebih panjang dari Honda Jazz, tentunya hal ini berefek baik sekali kepada ruang yang diberikan di bagian baris kedua. Honda City Hatchback RS ini salah satu kelebihannya adalah ruang kakinya ini jauh sekali. Di depan posisi mengemudi ideal saya, saya duduk bisa dengan posisi yang masih agak sedikit tegak, tapi sudah cukup nyaman karena semua tertopang dengan baik-baik. Kaki saya bisa ditopang dengan baik, ruang kaki saya banyak sekali, kemudian ruang kepala juga sudah cukupan. Dan Anda tetap bisa mengatur ketinggian dari headrest-nya. Ini sudah sangat baik, mengingat ini adalah sebuah hatchback yang belum tentu semua hatchback bisa memberikan kenyamanan di baris kedua. Sayangnya belum ada ventilator AC di bagian belakang, di sini jadi tempat penyimpanan terbuka, mungkin untuk penutangan handphone Anda, tapi sudah tersedia dua slot power outlet, walaupun bukan USB. Sepertinya akan lebih praktis lagi kalau ini langsung USB saja, tidak perlu power outlet, karena ketika power outlet seperti ini, Anda masih harus membeli aksesoris lagi, untuk bisa mencarge gadget Anda. Sedangkan kalau USB, Anda bisa langsung mencolokkan kabel gadget Anda. Satu hal yang kurang juga di bagian belakang sini adalah belum tersedia handrest untuk bagian tengah, jadi ini memang tidak ada handrest-nya. Tapi salah satu kelebihan lainnya dari Honda City hatchback RS ini, sama seperti di Honda Jazz, mobil ini punya fleksibilitas soal akomodasi barangnya, karena bagian baris kedua ini dilengkapi dengan ultra seat, yang bisa Anda lipat sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda tinggal menarik saja, dan ini bisa dinaikkan. Anda bisa meletakkan pot di sini, atau mungkin barang-barang yang tinggi untuk Anda bawa, sehingga di bagian bagasinya tidak terganggu dengan barang yang tinggi di bagian sini. Ini sangat menyenangkan, sangat fleksibel. Tentunya Anda masih bisa melipat konfigurasi bangku baris kedua ini, dengan konfigurasi 40-60. Jadi Anda bisa memanfaatkan semua ruang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan pastinya yang menyenangkan adalah rata lantai. Sekarang kita lihat dari bagian belakang. Tentunya untuk sebuah hatchback, Anda tidak perlu bukaan pintu otomatis, ini masih manual, tapi elektrisnya sudah ada di bagian mekanisme bukaan tuasnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini, walaupun ini adalah sebuah hatchback, biasanya hatchback memberikan akomodasi barang yang kurang baik untuk di bagian belakang, tapi di city hatchback ini. Rata lantai sampai di bagian depan, dan ini ruangannya luar biasa besar. Besar sekali. Kalau Anda bisa lihat di sini, ini luar biasa besar. Di bawah sini ada tempat penyimpanan untuk ban, cadangan, dan toolkit. Dan ban cadangannya ini full size, sama persis desainnya seperti van atau velg yang digunakan di mobil ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir, ketika ban Anda kempes, Anda ganti dengan ban cadangan, tetap akan terlihat keren, tidak dengan ban yang half size. Meskipun harus diakui, sebuah hatchback memang tidak bisa memberikan load lip atau bibir bagasi yang rata juga, tapi ini tidak masalah, karena di sini jaraknya tidak terlalu jauh. Ini menyenangkan sekali. Setelah melihat detail mobil ini, jujur saja kami sudah sangat tidak sabar untuk bisa segera menguji mobil ini dalam jangka panjang dengan format test drive, dan tentunya untuk mengetahui bagaimana performa mesin barunya, kemudian bagaimana efisien bahan bakarnya, dan tentunya ditambah lagi ada berbagai fitur yang akan sangat menyenangkan, seperti pedal shift, heel start assist, dan lain-lain. Selain itu, Anda masih bisa mengupgrade lagi tampilan Honda City Hatchback RS ini agar lebih sporty dengan paket modulo sebagai aksesoris resmi dari Honda, dengan ada tambahan berbagai lip spoiler di bagian depan, samping, hingga ke bagian belakang. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah City Hatchback RS ini cocok sekali untuk menghentikan Jazz di Indonesia dan Jazz sudah diskontinue? Kemudian, jangan lupa subscribe channel Youtube Cinta Mobil TV, nyalakan notifikasi, dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store. kami juga membuat platform baru di video.com dengan nama Cinta Mobil TV. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.